Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Kali ini aku akan membahas alur cerita berjudul Raise Your Voice yang dirilis pada tahun 2004 Film ini berkisah tentang perjalanan seorang gadis SMA yang ingin sekali melanjutkan pendidikannya di bidang musik Namun ditentang oleh sang ayah Si kakak lah yang berusaha membantu untuk mewujudkan cita-citanya Sayangnya, sebuah kejadian buruk malah menimpa mereka Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya Terry Fletcher adalah seorang gadis remaja yang suka sekali dengan musik Dia bahkan mengikuti banyak kegiatan musik Seperti paduan suara di gereja dan sekolahnya Intinya, hidup dia adalah musik Namun passionnya itu tidak didukung penuh oleh ayahnya yang bernama Simon Orang-orang yang mendukung Terry adalah ibunya yang bernama Francis Lalu bibinya Nina Dan kakak lelakinya yang bernama Paul Suatu hari, Terry sedang berdebat dengan si ayah Karena Simon melarangnya untuk mengikuti program musik musim panas Di sekolah seni Bristol Hillman di Los Angeles Padahal program musik tersebut hanya berlangsung selama satu bulan Paul yang mengetahui hal itu sama sekali tidak suka dengan keputusan si ayah Demi mendukung Terry, diam-diam Paul mengirimkan formulir pendaftaran Dan video kompilasi Terry bernyanyi untuk ikut bergabung di program musik musim panas tersebut Malam harinya, Terry mengucapkan selamat atas kelulusan Paul Dan memberikannya hadiah tiket konser band yang sangat mereka berdua sukai Mereka pun mengendap-ngendap untuk kabur ke konser tersebut Setibanya di tempat konser, mereka pun bernyanyi dengan sepuasnya Paul pun memberikan pengalaman menyenangkan Dimana Terry bisa bersalaman dengan si vokalis band Sayangnya saat hendak pulang, rasa bahagia Terry musnah Ketika mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan Hingga merenggut nyawa Paul Hari-hari setelah kematian Paul jadi semakin kelabu Keadaan di rumah jadi semakin sepi Dan tidak ada komunikasi baik antara semua keluarga Simon dan Frenchie sedih bukan main Terry yang merasa sangat terpukul pun ingin berhenti melakukan hal yang dia sukai Dia ingin berhenti bernyanyi Bahkan surat balasan penerimaan program musik musim panas dari Bristol Hillman pun dia acuhkan sama sekali Namun si ibu dan bibinya tidak ingin melihat Terry terus terhanyut Akan kesedihan atas kematian Paul Mereka ingin Terry terus melakukan apa yang dia sukai Akhirnya, Frenchie dan Nina merancang satu hal besar Tanpa diketahui oleh Simon Mereka berdua mengirim Terry ke Los Angeles Untuk pergi ke program musik musim panas tersebut Namun mereka mengatakan pada Simon bahwa Terry akan tinggal bersama dengan Nina selama satu bulan Sebelum kepergiannya ke Los Angeles Si ibu memberikan kalung milik Paul untuk Terry kenakan Keduanya pun kembali larut dalam kesedihan Terry berkata Seharusnya dia tidak mengajak kakaknya pergi ke konser malam itu Kejadian tersebut membuat Terry terus dirundung oleh rasa bersalah Pergi ke program musik musim panas tersebut adalah cara Terry untuk menghargai usaha Paul Yang ingin membantunya mewujudkan cita-cita bermusiknya Singkat cerita Pergilah Terry ke Los Angeles Sesampainya di sana dia langsung melakukan telekonferensi dengan bibinya Supaya ayahnya percaya kalau Terry sedang bersama dengan si bibi Terry pun berkenalan dengan seorang cowok bernama Jay Kesokan paginya penyambutan para peserta program musik musim panas pun dimulai Terry akhirnya berkenalan dengan teman sekamarnya yang bernama Dennis Kelas pertama yang mereka ikuti adalah kelas vokal Mr. Torvald Usai mengikuti kelas vokal, para murid menunjukkan bakat bermusik mereka di sela-sela jam istirahat Ternyata yang masuk ke dalam program musik tersebut benar-benar orang pilihan dengan bakat luar biasa Terry yang masih belum percaya diri untuk membaur hanya bisa duduk di pinggir halaman Jay pun memperhatikannya dalam diam Robin si mantan kekasih yang menyadarinya tampak tidak menyukai Terry Belum lama mengikuti program musik tersebut, Terry berhasil membuat sirkel pertemanan di tempat itu Dia bertemu dengan cewek bernama Sloan yang jago sekali bermain piano Cewek pendiam dan jutek itu menjadi incaran Kiwi sejak pertama kali mereka bertemu Kiwi sendiri ekspert di bidang perdijean Tapi sekeras apapun Kiwi mencoba menarik perhatian Sloan, usahanya selalu gagal Saat tidak ada jam pelajaran, Terry menyempatkan diri ke gereja untuk mendoakan mendiang si kakak Sepulangnya dia bertemu dengan Jay, cowok itu pun mengajaknya untuk berkeliling Jay bercerita bahwa dia berasal dari keluarga Broken Home Musiklah yang membuatnya tetap waras hingga saat ini Musik seperti semacam sumber kekuatan bagi hidupnya Tidak hanya Jay, Terry pun menceritakan kisahnya dan si kakak Pengalaman menyakitkan itu nyaris membuatnya berpisah dengan musik Tapi karena si kakak pula yang membuat Terry akhirnya mau melanjutkan hobi bermusiknya Selepas Jay pergi, muncullah Dennis yang hendak mengamen di salah satu restoran Begitulah cara Dennis menghidupi dirinya sendiri Keahliannya bermain biola tampak menarik perhatian pengunjung restoran Esok harinya saat di kelas Mr. Torvald, suara Terry tidak bisa keluar sepenuhnya Hal ini lantas ditanyakan oleh Mr. Torvald Mengapa Terry berbeda dengan gadis yang dia lihat di dalam DVD? Mr. Torvald akhirnya memperlihatkan DVD yang dikirim oleh Paul sebelumnya Melihat itu, rasa bersalahnya pada Paul kembali muncul Terry ingin kembali pulang ke rumahnya Namun Jay mencoba membujuk dan menghiburnya Jay berkata, walaupun berat rasanya Tapi Terry harus melanjutkan hidup dan melakukan apa yang dia sukai Tidak hanya itu, Jay pun dengan berani mengutarakan perasaannya Bahwa dia sangat menyukai Terry Di pertemuan selanjutnya, Mr. Torvald kembali mengetes suara Terry Ajaibnya Terry yang dulu seperti telah kembali Dia menjadi lebih percaya diri untuk mengeluarkan suaranya Selagi yang lain sedang memberikan tepukan apresiasi atas suara Terry yang merdu Robin malah tampak tidak suka dengan keadaan itu Saat jam istirahat, Kiwi memberi tahu bahwa dia hampir menyerah untuk mendapatkan cintanya Sloan Karena sampai saat ini, cewek jutek itu tetap mengacuhkannya Terry pun akhirnya memutuskan untuk membantu Kiwi Maka saat itu juga Terry mengajak Sloan untuk double date Sabtu malam nanti Ajaibnya, Sloan setuju untuk ikut Kiwi yang mengetahuinya tampak sangat senang Hingga nyaris pingsan Singkat cerita di Sabtu pagi Tiba-tiba Terry mendapatkan panggilan telepon dari si ibu Yang memberi tahu bahwa ayahnya sedang dalam perjalanan menuju rumah Bibi Nina Terry sontak panik bukan main Tapi untungnya dia berhasil datang tepat waktu Bersamaan dengan ayahnya ke rumah si Bibi Sehingga kondisi tetap terkendali Dan Terry bisa kembali ke Los Angeles Untuk double date bersama dengan Jay, Kiwi, dan Sloan Mereka berempat pun bertemu dengan Dennis Yang sedang mengamen di salah satu taman Mereka berempat bernyanyi bersama Membantu memeriahkan pertunjukan biola Dennis di depan banyak orang Sejak double date tadi malam Terry dan Jay pun resmi berpacaran Robin yang melihatnya semakin tidak menyukai Terry Suatu malam, Terry, Jay, Kiwi, dan Dennis sedang hangout di salah satu cafe Diam-diam ternyata Jay mendaftarkan Terry untuk tampil di atas panggung Mau tak mau Terry pun harus melakukannya Hitung-hitung melatih rasa percaya dirinya di hadapan banyak orang Tapi saat dia sudah di atas panggung Dan melihat cahaya dari lampu sorot Traumanya akan kecelakaan yang menimpa dirinya dan Paul pun kembali Terry akhirnya memutuskan untuk turun dari panggung Ternyata dia masih belum bisa menjadi Terry yang dulu Esok harinya di kelas Mr. Torvald Robin tampak kesal Karena guru itu lebih memilih Terry daripada dirinya untuk menyanyikan bagian solo Jay yang mendapati Robin tengah menangis pun mencoba menenangkannya Tapi Robin malah memanfaatkan rasa simpatik Jay untuk mencium cowok itu Terry yang tidak sengaja melihatnya pun menjadi sangat marah Berhari-hari Terry berusaha menjauh dari Jay Merasa dirinya perlu waktu untuk menenangkan diri Hingga suatu malam Dalam keadaan mabuk Jay nekat menghampiri Terry ke kamar asramanya Untuk menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi antara mereka dan Robin Sebenarnya Terry belum bisa memaafkan Jay Tapi dia berusaha untuk percaya pada cowok itu Mereka pun kembali bersama Dan kali ini mereka harus fokus menyiapkan penampilan mereka Untuk pentas akhir musim panas nanti Sialnya di saat masalah antara Terry dan Jay selesai Simon akhirnya mengetahui kenyataan mengenai Terry Yang pergi ke Los Angeles untuk mengikuti program musik musim panas Simon kecewa berat dengan istrinya dan Nina Karena bersekongkol untuk membohonginya Simon pun akhirnya pergi menjemput Terry di Los Angeles Dan kedatangan Simon bertepatan dengan tampilnya Terry di pentas akhir musim panas Awalnya Simon ingin langsung menyeret Terry pulang Tapi Terry memohon pada si ayah Untuk mengizinkannya tampil di acara pentas musik tersebut Setelah itu Terry akan bersedia dibawa pulang oleh si ayah Sementara itu acara pentas pun sudah berjalan Robin tampil sebagai soloist Kiwi tampak enjoy menunjukkan bakat DJ-nya Sloan terlihat memukau dengan permainan pianonya Dan Dennis pun tidak kalah menakjubkannya Kini giliran Terry dan Jay yang tampil Tapi Jay tampak cemas karena Terry tidak kunjung muncul Di saat Jay ingin membatalkan penampilannya Tiba-tiba saja Terry muncul Simon dan Frances pun duduk di bagian belakang panggung Sebelum bernyanyi Terry harus berusaha melawan rasa traumanya dengan sorotan cahaya lampu Bayang-bayang Paul pun muncul Seakan sedang berusaha memberikan semangat untuk sang adik Dan memang lagu yang akan dibawakan Terry itu Khusus didedikasikan untuk mendiang si kakak Setelah berhasil melawan rasa takut dan traumanya Terry pun mulai bernyanyi Tidak disangka para penonton begitu antusias dengan penampilan mereka Simon dan Frances tidak menyangka Sosok Terry yang dulu telah kembali Rasa traumanya pada kematian Paul Kini berhasil Terry curahkan menjadi sebuah karya lagu yang sangat indah Setelah semua peserta sudah tampil Kini waktunya pengumuman pemenang pentas yang berhak mendapatkan program beasiswa Menjadi mahasiswa Bristol Hillman Dan Dennis lah yang menjadi pemenangnya Meski Terry tidak mendapat beasiswa tersebut Dia sudah sangat bahagia Karena bisa melepas rasa traumanya Dan yang terpenting Si ayah kini sudah memberikan restunya pada Terry Untuk melanjutkan sekolahnya di bidang musik Simon gak bisa menyembunyikan rasa bangganya Saat melihat Terry tampil di atas panggung Seandainya Paul ada di antara mereka Si kakak pun pasti akan merasakan hal yang sama Dan kisah Terry Fletcher pun berakhir dengan happy ending Terima kasih telah menonton!